Lawang Sewu adalah salah satu gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena menganggap gedung itu memiliki pintu yang sangat banyak. Meskipun faktanya, jumlah pintunya tidak mencapai seribu. Bangunan Lawang Sewu pertama kali dibangun pada 27 Februari 1904 dan selesai 3 tahun kemudian. Gedung ini dulunya merupakan kantor pusat administrasi perusahaan kereta api India Belanda yang letaknya dekat Bundaran Tunggu Muda, Semarang. Setelah kemerdekaan, gedung ini dipakai sebagai kantor PT Kereta Api Indonesia. Selain itu, Lawang Sewu pernah dipakai sebagai kantor badan prasarana Komando Daerah Militer 4 di Ponegoro dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah. Gedung tua ini menjadi saksi bisu pertempuran antara pemuda AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api melawan Kempetai dan Kidobutai Jepang dalam perisua 5 hari di Semarang yang menewaskan sekitar 2.000 orang peribumi. Gedung ini menjadi saksi bisu pertempuran antara pemuda AMKA. Tak heran jika kemudian gedung ini dikenal masyarakat sebagai tempat yang angkat. Meski terlihat seram, namun masih banyak pengunjung yang memilih untuk bersafari di malam hari. Apa sih pendapat mereka tentang wisata malam hari di Lawang Sewu? Memang serem sih mas. Tanya apa ya? Bangunannya itu penuh, terus ada jaman-jaman dulu, karena ada penyiksaan juga di sini. Ada makam juga. Terus ada terowongan bawah tanah. Yang paling angker itu di situ mas. Kalau mungkin kerasa serem sama Angkatnya sih tergantung dari orangnya masing-masing ya mas ya. Sekarang kan Lawang Sewu kan udah dibikin tempat wisata kan. Jadinya kalau orang yang ketujuan wisata, ya nggak kerasa serem sih. Saya kan asli Semarang juga kan di sini, ya nggak kerasa serem. Apalagi sekarang tempatnya udah bagus, udah enak lah, udah direnovasi lebih bagus lah. Nggak kayak seperti itu. Iya kalau serem sih enggak. Ya asik sih di sini kita juga tahu sejarahnya Selawang Sewu itu gimana. Kan tadi juga ada mas-mas pemandunya. Katanya itu kalau fotonya ganjil gitu ada yang tambah. Ada orang lain gitu. Terus, makanya masuknya nanti apa nggak bisa keluar? Iya katanya nggak bisa keluar. Kalau masuk? Iya, tapi nggak sih ya. Sebenernya sih asik mas. Sebenernya sih asik. Buatnya sepi, sumi. Kalau buat yang apa, kalau bising di luar, bosen. Di sini sebenernya asik buat ngongkrong mas. Tahu sih cuma dulu di sini pernah terjadi pertempuran lah. Banyak masyarakat rakyat Indonesia. Semarang ini banyak yang gugur di sini. Kan jadinya ya seremnya itu sih. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!